Intro Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tutorial Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus Topik Keempat Dari 25 Topik Disediakan oleh Channel Global Tutorial Sebuah Channel untuk Masyarakat Umum Termasuk Para Mahasiswa Tindak Pidana Kehutanan Diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu Tindak pidana kehutanan dapat mengakibatkan pengerusakan hutan yang semakin luas dan kompleks, berdampak luar biasa serta melibatkan banyak pihak di dalamnya Kerusakan yang ditimbulkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Tindak pidana kehutanan dilakukan dengan sengaja Penetapan larangan dalam hukum pidana kehutanan oleh pembuat Undang-Undang Kehutanan dimaksudkan dapat menjadi kenyataan melalui proses penegakan hukum pidana kehutanan untuk mencegah kerusakan hutan dan mewujudkan cita-cita hukum Penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang berkelanjutan dilakukan melalui konsolidasi dan koordinasi antara Departemen Kehutanan dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemerintah daerah, dan instansi terkait Undang-Undang Kehutanan merumuskan bentuk tindak pidana kehutanan, yaitu berdasarkan kejahatan dan pelanggaran Subjek hukum yang biasa melakukan tindak pidana kehutanan pada umumnya antara lain orang dan korporasi Tindak pidana penataan ruang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Tata Ruang Tata ruang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tata Ruang ialah wujud struktur ruang dan pola ruang Definisi penataan ruang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tata Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi menurut pasal 35 Undang-Undang Tata Ruang Mengenai pengenaan sanksi diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi Di mana pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan atau sanksi pidana denda Tindak pidana keimigrasian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Keimigrasian Undang-Undang Keimigrasian bersifat khusus, mengatur hukum acara pidana yang merupakan pengecualian dari acara pidana yang diatur dalam KUHAB Keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yaitu Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah negara Republik Indonesia Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan Subjek hukum yang melakukan tindak pidana keimigrasian adalah orang dan korporasi Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang LLAJ Lalu lintas dan angkutan jalan Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya Tindak pidana pelanggaran lalu lintas Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang LLAJ antara lain, pelanggaran terhadap persyaratan teknis layak jalan kendaraan, pelanggaran terhadap perizinan, pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan ialah kepolisian, polisi jalan raya, dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Tindak pidana kesehatan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Tindak pidana kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan adalah sebagai berikut Tindak pidana sengaja melakukan tindakan pada ibu hamil Tindak pidana pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat Tindak pidana transplantasi dengan tujuan komersial Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar Tindak pidana memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, hasiat atau kemanfaatan, dan mutu Penyidik tindak pidana kesehatan ialah kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Tindak pidana praktik kedokteran Diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Undang-Undang praktik kedokteran Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan Profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang praktik kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi Pemicu terjadinya sengketa biasanya berawal dari kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi dunia kedokteran Upaya penyelesaian dalam perkara tindak pidana praktik kedokteran bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan harkat dan martabat manusia Namun apabila diduga telah terjadi tindak pidana praktik kedokteran, setiap orang berhak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan Subjek hukum yang melakukan tindak pidana praktik kedokteran antara lain, orang dan korporasi Tindak pidana Sistem Pendidikan Nasional Diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang SISDIKNAS Sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang SISDIKNAS yaitu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, Tindak pidana pendidikan banyak terjadi di masyarakat, namun seringkali terabaikan, tertutup oleh asumsi-asumsi publik bahwa pendidikan merupakan bidang yang tanpa celah dan bebas dari pengaruh berbagai tindakan negatif, sehingga setiap tindakan tersebut seringkali dibenarkan dengan alasan-alasan yang nampak rasional, seperti alasan kedisiplinan Jenis-jenis tindak pidana pendidikan pada prinsipnya tindak pidana yang konvensional, yang menjadi kehususan di sini adalah bidang yang disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupun yang memanfaatkan jasa pendidikan, seperti pemalsuan ijasa sekolah Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang Diskriminasi Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Diskriminasi Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh subjek hukum yaitu, orang, dan korporasi Tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh orang dan korporasi diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Diskriminasi Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dapat menimbulkan tindak pidana perampasan kemerdekaan Tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain atas dasar diskriminasi ras dan etnis merupakan penangkapan dan penahanan orang berdasarkan membeda-bedakan adanya ras dan etnis yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada Mekanisme penyelesaian tindakan diskriminasi ras dan etnis bermula di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelakunya Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang KDRT Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang KDRT menjelaskan definisi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga Korban dari KDRT, sebagaimana dijelaskan definisinya dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang KDRT, yaitu orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KDRT, dilaksanakan berdasarkan asas, penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan korban Hak-hak korban KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang KDRT adalah sebagai berikut Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani Dalam Pasal 54 Undang-Undang KDRT ditetapkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ialah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pengertian perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya Agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Selain itu, anak perlu dilindungi sedini mungkin Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh Memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut Non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang IT Informasi elektronik Sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang IT adalah satu atau sekumpulan data elektronik Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interceng, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang IT, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya Subjek hukum dalam tindak pidana IT antara lain, orang dan korporasi Penyidik dalam tindak pidana IT ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkungan tugas dan tunggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik Diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik Tindak pidana pornografi, diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Pornografi Definisi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Pornografi menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat, bahkan terhadap berbagai segi kehidupan yang meliputi segi agama, etika dan moral, budaya maupun psikologis Ditinjau dari segi etika atau moral, maka pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya serta merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, cinta, keadilan dan kejujuran Subjek hukum dalam tindak pidana pornografi dapat berupa orang atau korporasi Tindak pidana kepabeanan Diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan Undang-Undang Kepabeanan Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar Subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan antara lain, orang dan korporasi Tindak pidana cukai Diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai Undang-Undang Cukai Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini Subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan antara lain, orang dan korporasi Tindak pidana perlindungan konsumen Diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UUPK Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Konsumen dalam pasal 1 angka 2 UUPK berarti setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Dalam bidang perlindungan konsumen meliputi juga pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UUPK Pasal 45 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tindak pidana perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa Tindak pidana pangan Diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Pangan Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pangan Definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia Termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman Dalam pertimbangan Undang-Undang Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Mekanisme penyelesaian tindak pidana di bidang pangan dimulai dengan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, lalu pidana Tindak pidana patent, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang patent, Undang-Undang Paten Paten, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang patent adalah orang dan korporasi bentuk-bentuk pelanggaran patent antara lain berupa membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau diserahkan produk atau proses yang diberi patent dengan cara apapun tanpa seizin dari inventor atau pemegang hak patent yang sah karena bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Paten Tindak pidana merek, diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang merek Pasal 1 angka 1 Undang-Undang merek menjelaskan definisi merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang merek adalah orang dan korporasi dalam proses penyelesaian tindak pidana di bidang merek Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wawenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek Tindak pidana hak cipta diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Undang-Undang hak cipta Hak cipta Sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam proses penyelesaian tindak pidana hak cipta Penyidik yang melakukan penyidikan ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wawenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait Subjek hukum dalam tindak pidana hak cipta Tindak pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Pemilu Pemilihan umum atau pemilu, diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Banyaknya bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dalam Undang-Undang Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan hasil pemilu Tindak pidana Kewarga Negaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan, Undang-Undang Kewarga Negaraan Warga Negara, diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kewarga Negaraan adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kewarga Negaraan memberikan definisi kewarga negaraan yaitu segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarga Negaraan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Kewarga Negaraan adalah sebagai berikut Asas Ius Sanguinis, Law of the Blood adalah asas yang menentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran Asas Ius Soli, Law of the Soil, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini Asas kewarga negaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarga negaraan bagi setiap orang Asas kewarga negaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarga negaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini Tindak Pidana Penerbangan Diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang Penerbangan Penerbangan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penerbangan sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara, bandara udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Selain itu, pengaturan tindak pidana penerbangan terdapat dalam beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Tokyo tahun 1963 Konvensi The Hague 1970 Konvensi Montreal 1971 dan terakhir Konvensi Montreal 1991 Konvensi Tokyo 1963 sering disebut dengan Konvensi tentang Pembajakan Udara tersebut pada pokoknya mengatur yurisdiksi terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam pesawat udara Kewenangan Kapten Penerbang terhadap tindakan-tindakan untuk mencegah penguasaan pesawat udara secara melawan hukum Subjek hukum dalam tindak pidana di bidang penerbangan adalah orang dan korporasi Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR Demikianlah materi topik keempat mata kuliah tindak pidana khusus Channel Global Tutorial Bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa